Intro Hai Yomu Mersa, terima kasih masih bersama kami Nah di segmen terakhir kali ini Kalau dia akan membagikan informasi menarik keputar otomotif Yang pastinya bermanfaat untuk kalian semua So langsung aja kita simak informasinya Let's go Pemirsa akhir-akhir ini pasti suka ngerasa was-was ketika hujan turun kan? Apalagi kalau udah hujan lebat Hmm hati terasa deg-deg ser bukan? Nah buat pemirsa yang rumahnya sempat banjir Pasti kendaraan menjadi prioritas barang harus diselamatkan dong Untuk itu tim otomatis punya tips dan langkah-langkah buat kendaraan kalian setelah terendam banjir Dan langkah pertama yang wajib kalian lakukan adalah memeriksa sistem kelistrikan mobil Karena sistem ini merupakan rangkaian energi listrik untuk menjalankan sebuah mobil Perlu kalian ketahui nih pemirsa bahwa air merupakan pengantar listrik yang cukup baik Jadi apabila kelistrikan kendaraan kalian terkena air Maka bisa menyebabkan korsleting pada kendaraan bahkan bisa hingga terbakar loh Hmm serem juga ya Saya ingin mengupas tentang bagaimana langkah-langkah mengatasi pada saat kendaraan kita baru saja terendam Salah satu yang harus diperhatikan pada saat kita habis recovery kendaraan yang habis terendam adalah Kita mengatasi untuk elektrikanya, kelistrikanya Buka itu kutub kedua kutub aki Copot aja semuanya Ini kenapa kita copot? Ini untuk menghindari terjadinya konsleting pada peralatan elektronik kita Banyak sekali yang ada disitu yang berkaitan dengan elektrikalnya Dan jangan sekali-kali untuk mencoba menyalakan mesinnya Seperti halnya sistem kelistrikan, rem mobil juga bisa mengalami masalah yang dapat membuat kinerjanya menjadi menurun loh Untuk itu mengecek sistem kerja pengereman mobil Wajib kalian lakukan apalagi jika ingin digunakan beraktivitas Sebab mobil yang terendam banjir dalam waktu yang cukup lama dapat mengalami perubahan fungsi dan kualitas komponen pengereman salah satunya pada rem tangan Teman-teman jangan menggunakan handbrake atau rem tangan ya Kenapa tidak boleh menggunakan hand rim atau handbrake itu karena bisa menghindari terdiri kurusi Kurusi yang ada di dalam rangkaian handbrake termasuk disknya Itu biasanya kan ada kandungan air ya atau mungkin lumpur-lumpur Kecuali harus dibuka dulu banyak, belum dipersihkan baru bisa Karena biasanya di dalam rangkaian rem tangan itu sendiri Itu pasti banyak ada kandungan air, kemudian ada kotoran lumpur-lumpur disini Kalau tidak sampai terdiri karat itu akan macet dan tidak bisa digerakkan lagi ke mobil Ini menghindari terjadinya kurusi atau karat Yang namanya kendaraan pasti tidak lepas dari ruang mesin dong Nah untuk itu ruang mesin menjadi hal yang wajib banget untuk kalian perhatikan pemirsa Apalagi setelah terjadinya bencana banjir Jika mobil kalian terkena banjir sudah seharusnya mendapatkan penanganan khusus Agar tidak mengeluarkan biaya yang tentunya akan menjadi semakin membengkak Karena harus mengganti komponen Kemudian yang ketiga adalah bersihkan ruang mesin dengan cara mengeringkan Itu pastikan tidak ada kandungan-kandungan air yang di dalam Terutama di bagian-bagian elektrikalnya ya Nah pemirsa jika kendaraan kalian memang terkena bencana banjir Coba lakukan beberapa hal barusan Sebelum semuanya menjadi bertambah parah dan menyebabkan kerugian yang cukup besar ya Oke teman-teman Beberapa tip Yaitu berupa langkah-langkah bagaimana kita mengatasi kendaraan kita Pasca bencana banjir Yaitu jangan sampai teman-teman Biar kalian akan mengalami kerugian yang besar Terutama pemindari waterhampus Gimana pemirsa informasinya Bermanfaat kan untuk kalian Tapi sayang banget pemirsa informasi tadi Menjadi penutup terjumpaan kita pada hari ini Tapi jangan lupa nih pemirsa follow social media kita di bawah ini Biar kalian gak ketinggalan nih informasi seputar Saya otomotif dan kreditif dari Claudia dan tim otomatis Saya Claudia undur diri Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!